Intro Pemirsa cerita terupdate dari panggung hiburan tanah air selalu saja menjadi magnet perhatian bagi para penggemarnya. Baru-baru ini Bapak Castello mengenang kepergian almarhum Sapri. Berikut cerita selengkapnya untuk Anda. Intro Komedian Bapak Castello berbagi cerita tentang mendiang sahabatnya sesama komedian Sapri Pantun. Dijumpai di sela-sela aktivitas syuting sinetron di Jakarta Selatan kemarin siang, pria bernama asli Indrayana Bidwi mengungkapkan saat-saat terakhirnya dengan almarhum Sapri. Ia juga mengatakan jika banyak keinginan Sapri untuk hidup sejahtera bersama keluarganya. Namun apadah ya, maut keburu menjemputnya lebih dulu. Bapak pun mengenang sahabatnya itu dengan obrolan-obrolan candaan saat di lokasi syuting. Dua orang yang kita cintai meninggalin kita. Pertama, anaknya Bututia Lawiah yang Bapak kuliah di Asapiah, Bapak Reja meninggal dunia. Kedua, teman main kita juga ya kan, si Sapri ya kan, kita nggak tahu. Tiba-tiba dia down, syuting di sini, dia izin sama kita, tiba-tiba. Kalau waktu itu kan kita berpikir juga, ah sakit biasa ya kan, mungkin dia capek, jenuh. Karena kan biasa TV play. Bapak kan awalnya memang TV play kan, terjun di sinetron kan kaget pulang pagi, pulang mungkin kayak gitu. Tapi secara psikisnya memang, oh itu penyakit lama yang tidak pernah kontrol di rumah sakit kan gitu. Hati-hati juga, itu sebetulnya juga yang Pak Reja ya kan, anak Bututia Lawiah itu kan sehat juga sebetulnya. Tiba-tiba jantung, nah ini ya pelajaran buat kita ini kan, kadang-kadang kita menyepilikan diri kita ya nggak. Nggak tahu kan Malaikat Tadroil kan tiap 70 hari kan datang terus ngontrol ya kan 70 kali. 70 hari itu ngontrol, nah selama 70 hari kalau kita ngacok repot juga ya kan. Ya kita doain juga, sapri ditempatkan di tempat yang paling indah. Kedua juga, kita ngedoain juga adiknya juga Pak Profesor Delami semakin kuat. Karena dia kan gardanya ini kan, buat mengasuh kampus dan yayasan anak yatim. Nah bapak ada tugas sekarang tuh di yayasan anak yatim Masa Pia. Nah jadi kita sama teman-teman suka ngerekrut teman-teman tuh untuk memberikan sebagian dari rejekinya kan gitu. Akhirnya bapak ya disitu anggap aja relawan lah ya, nggak minta apa-apa. Yang penting kita minta ridok dari teman-teman, ya itulah kesibukan-kesibukan di luar syuting itu bapak cari kesibukan seperti kayak itulah. Tanpa di sepengetahuan dari dapat tugas dari Pak Prof langsung, Tapi kita udah ini, kemarin bulan puasa teman-teman dari pengusaha sepatu second hand udah memberikan sepatu 51. Siapa tahun nanti ada yang ngumpulkan dapat sepatu juga tuh. Ah, itu pas episode ke-80 tuh udah mulai tuh. Sampai nangis-nangis sama kita kan, karena dia merasa yang bawa ke, ya bapak sih cara pribadi sebagai teman. Dia merasa berdosa juga lah ya, tapi itu kan takdir, ya namanya ritme hidup kita nggak tahu kan. Kita ngajak, nah mungkin disitu dia merasa, karena yang ngajak lu Pak Kaya, manggil Pak Daus, Bang Daus yang ngajak, punya rete katanya, ya prih kalau hal-hal gitu sih, tau usah apa-apa, tau usah lu berpikir begitu, yang penting lu sehat. Kita bilang gitu kan, lu sehat, nanti selesai sehat main lagi, scene-nya dikurangin, nanti kita usahain minta scene dikurangin. Ternyata itu kan dialog terakhir, malamnya kita telepon adeknya itu kan, nelfon, SMS, itu gimana tuh, udah dicek belum rumah sakit. Itu tuh, aneh piling nih, darah kali, ada gula darah, aneh udah piling, aneh gitu. Ternyata, iya nih, Bang Bupak mau diperiksa darahnya ini-ini, pas pagi tuh kita baru dapet laporan. Jadi, tiga dimensi kan jadinya, dia dapet ginjal juga, terusnya penyumbatan darah di otaknya, terus diabetes kering. Nah, diabetes keringnya otomatis lah, dia pas berhenti dari sini aja tuh udah naik seribu, seribu empat puluhan lah. Nah, itu kalau normal, lima ratus aja orang ditumbang gitu. Nah, siaper itu termasuk kuat. Tapi, di samping itu semua, ya inilah bentuk kebaikan lah. Allah lebih sayang sama dia kan, kalau lu pun, kalau berlanjut-lanjut, lu akan memikul beban penyakit. Takut nanti nggak kuat, iya kan, memaki-maki sang pecinta kan repot, kalau orang udah sakit kan gitu. Nah, diberangkatkan begini, insya Allah dia diampuni segala dosa-dosanya, ya kan. Apalagi kan obrolan di sini juga, dia kan, kita nggak tahu kalau itu obrolan-obrolan perpisahan. Karena sinyal-sinyal mennya, kalau udah dikasih sama dia, contoh kecilnya kayak dia bercerita tentang gue punya mobil pengantar jenajah. Gue beli nih pak, buat RW gue, gitu. Buat RW gue, buat RW gitu. Iya pri, itu bagus. Kalau itu buat kebaikan kita di dunia, itu kan istilahnya tabungan buat teherak nanti. Nanti gue niru lo deh pri. Gue nanti, insya Allah gue beli juga mobil ambulan dan jenajah, gitu. Ternyata mobil ambulan itu kan ceritanya buat ngantar dia benar, ya kan. Nah, itu yang kita nggak tahu. Nah, itu kan kebaikan-kebaikan yang istilahnya udah kebaikan permanen tuh, amalannya. Meninggal terdoa, kayak gitu kan. Ya, belum tentu kita itu nggak bisa melakukan seperti Sapri, kan gitu. Sapri tuh orangnya, apa, ibaratnya komunikatif lah. Orangnya tuh nggak pernah diem, seru. Jadi, nggak ada batas gitu. Dan kita juga memperlakukan dia kan, yaudah lo sama, lo tak usah abang gini-gini, walaupun umurnya lebih tua aneh. Tapi deh, memang sisi hormatnya tetap masih ada deh itu, masih seru. Nah, terakhir-terakhir aja tuh dia lagi deket-deketnya sama anaknya, gitu. Apa kaya nih, gue mau jalan-jalan ya, apa kaya nih, katanya. Di darah sana, kenapa katanya ada danau tuh, daya Cipulir. Nah, lo tau, pri, danau situ iya nih. Gue lagi sampai kita, apa, bypon, kalau bahasa Inggris bypon. Video call, video call, video call tuh. Muka kan, muka Sapri kayak apaan, video call gitu. Kan aneh anjing ngomong-ngomong, dia tiga kali muntah, ya kan. Udah, tuh sama anaknya sayang banget, gitu. Udah sampai di gembira, apa gue lagi naik, apa kuda sama anaknya itu. Itulah akhir-akhir gitu, pembicaraan-pembicaraan itu. Dia tuh amat sayang banget, terlalu dalam sama anak. Dan anaknya pun selalu kalau tiap nonton di videoin tuh, ngelaporin ke papanya. Manggilnya papa, pededi tuh. Aneh gak tau apa manggil ujung genteng kan, aneh gak tau tuh. Pokoknya sayang anak itu, makanya happy terus hidupnya. Itu sebagai manusia sayang kita berlebihan, tapi kan Allah punya sayang yang lebih, ya kan. Muna-munaan aja kasih sayang Allah ini kan menciptakan sesuatu buat keluarganya. Keluarganya semakin ikhlas, semakin mandiri, ya kan. Ya ini kan pelajaran-pelajaran buat kita yang sehat-sehat lah. Janganlah menyepilikan apapun yang kita lakukan. Ya kita harus ada perhitungan yang benar-benar tidak merugikan diri kita, kayak gitu. Terutama kesehatan, pola makan, pikiran, ya enggak. Nah kalau model sapri kan orangnya enggak pernah cemburu sama orang. Nah itu pelajaran buat kita juga, mana pernah dia cemburu sama orang. Nanti orang yang dicemburu naik, kita yang setruk, ya enggak. Karena dulu kan kita juga punya penyakit kayak gitu. Wah doi naik terus nih. Nah doi sama gue begini. Kita semakin maki-maki dia semakin naik. Nah kita semakin maki-maki rahang kita patah sebelah. Akhirnya kita iksipat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa saya. Karena saya telah menjolimi hambamu yang lain. Kan gitu doang minta doanya. Allah ngampunin. Doa kita dijabah. Akhirnya kita selepel sama orang yang kita celak. Nah kan kita enggak tahu yang begitu-begitu. Pesan-pesan kita sama sapri itu ya banyak kenangan lah udah. Kedua dia dibully apapun, dia enggak pernah marah. Dicelak apapun, enggak pernah marah. Orang terakhir-terakhir itu. Ntar pak, pak kaya kalau kita direjeki nanti beli tanah bareng ya gitu. Yaudah kita bareng. Udah lagi mikirin tanah dia di daerah Gunung Sindur katanya. Kan gitu. Terima kasih telah menonton.